Intro Messi dapat suntikan keajaiban Maradona Misi terbesar Lionel Messi telah sukses ia dapatkan usai minggu malam bertanding di partai final yang dramatis menghadapi timnas Perancis skuad Argentina yang ia pimpin berhasil mengalahkan pape dan kawan-kawan melalui drama penalti kebatangan seluruh penandang penalti Argentina yang diikuti aksi heroik Emiliano Martinez berhasil memastikan gelar juara dan inilah kisah yang tidak banyak orang ketahui di balik kemenangan tersebut ucapan Messi sebelum gol kemenangan atas Perancis Setelah terakhir kali Argentina menjadi juara dunia pada 1986 dengan Maradona menginspirasi kemenangan tersebut lewat gol tangan Tuhannya dan tahun ini kemenangan yang didapatkan Lionel Messi juga ia persembahkan untuk sosok yang telah wafat Maradona Hal itu terlihat dari bagaimana Messi mengucapkan nama Maradona sebelum gol kemenangan tercipta di babak adu penalti dimana dalam sebuah video sembari menatap ke atas langit Messi mengatakan come on Diego Misi terbesar Messi telah tercapai watch night keberhasilan Argentina untuk perengkuh gelar piala dunia membuat Messi dapat dikatakan telah meraih semua gelar dari semua yang mungkin ia dapatkan Menanggapi keberhasilan tersebut Messi pun menjelaskan jika piala dunia adalah mimpi terbesarnya Sementara selanjutnya usai berhasil membenarkan piala dunia ia juga mengatakan jika ia belum akan pensiun Saya suka sepak bola seperti yang saya lakukan Saya menikmati berada di tim nasional Di dalam tim ini saya ingin terus menjalani beberapa pertandingan lagi sebagai juara dunia Jadi itulah ragam cerita menarik yang terjadi di piala dunia Qatar yang pada akhirnya berhasil dimenakan oleh squad Argentina usai mengalahkan tim terkuat Eropa atau juara bertahan piala dunia sebelumnya yakni timnas Perancis Lionel Messi diperkirakan tidak akan kembali ke Barcelona karena dua alasan Tak lama setelah Lionel Messi mengangkat kelar piala dunia FIFA pertamanya ada keributan yang bisa dimengerti dari para penggemar Barcelona yang sebagian besar akan menyebut kebalinya pemain internasional Argentina itu kembali ke Camp Nou Dengan kontrak Messi di Paris Saint-Germain berakhir pada akhir musim banyak yang percaya bahkan ada jendela peluang bagi Barcelona untuk mengontraknya ke Bali Namun menurut Marcel Elorente kemungkinan kembalinya Messi ke Camp Nou nampaknya suram karena berbagai alasan berbeda Salah satunya pemain andalan Argentina itu masih terpengaruh oleh perlakuannya di Barcelona selama musim panas 2021 Dia sangat tidak senang dengan presiden klub Johan Laporta dan keduanya belum berdamai meski upaya terbaik dilakukan oleh yang terakhir Masalah besar lainnya bagi Barcelona adalah kesengsaraan keuangan mereka Laporta berasumsi bahwa kesepakatan untuk menandatangani Messi tidak mungkin karena klub berurusan dengan peraturan financial fair play dan sejak mengeluarkan banyak tuas ekonomi di musim panas klub telah merekrut tujuh pemain Barcelona tidak dalam posisi untuk memanfaatkan lebih banyak pengungkit keuangan dalam upaya mendanai kepindahan Messi bahkan jika penyerang tersedia secara gratis setelah akhir musim Pada catatan itu, Barca menghadapi masalah lain Tampaknya Messi sendiri hampir memperbaharui kontraknya dengan Paris Saint-Germain Raksasa Perancis telah bekerja di belakang layar untuk mempersiapkan kesepakatan baru bagi sang penyerang yang akan melindungi masa depannya di Parc des Princes Terima kasih telah menonton!